Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita Berkunjung ke BPPAT Mandiangin Di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Geratan Disini kita mau Melihat-lihat Melihat-lihat hari ini Tentang proses Berdaya ikan gabus Disini kami juga Mengantar Salah satu kelompok bidang kami Untuk menimba ilmu Tentang berdaya ikan haruan Atau ikan gabus Jadi Silahkan disimak ya Inilah beberapa kolam bioplog Yang ada di BPPAT Mandiangin Kabupaten Banjar Sangat banyak sekali Kolam bioplognya Tapi sepertinya tidak menggunakan sistem bioplog Cuma menggunakan aerator Banyak sekali Disini juga banyak sekali Kolam bundelnya Kita lihat banyak sekali Luar biasa Salah dibanyaknya Sambil lihat-lihat juga ya Nanti Kempat pembuatan Atau pemijahan Ikan gabus Kalau 3.000 Bisa jamu atau ya Pak Ini diameter 6 Pak Ini diameter 6 Diisi Kalau di mana sekarang Tadi maksimal 3.000 Kalau Kalau Awal-awalan Ya 3.000 dulu lah 2.000 Kalau punya kami Yang seperti ini Dikirim kemarin 30.000 4.000 4.000 4.000 Padat banget Iya Lalu padat Pak Gabus Betul Kalau gabus itu Maksudnya Cuman Desak-desakan Kalau bayu Kalau baik Kayaknya Kuat aja Ini Oksigen Karena disi oksigen Santai Dia punya Masakan santai Terus 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton